mbak boleh kenalan mbak eh boleh kenalan dari tadi kok eh jalan sana jalan sini nggak kenalan terus ngomong sampai kemana-mana kenalan yuk mbak kenalan dulu namaku aseh mbak eh aslinya Jawa Tengah ya Jawa Tengah terus tapi tinggalnya di Lampung ini mau tanya ya mbak eh kerja di Singapura kan udah lama enggak 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 enak kerja di Singapura enaknya di mana enggak enak enggak enak kerja di Singapura enggak enak berarti kodo ya sama mbak kerja di mana-mana enggak enak enaknya pas gajian seger tombok kesel ya mbak ya ini perkenalkan nama ku aseh ya aku orang ngawi Jawa Timur nah kita saat ini duduk di depan Tanjung Katong ya mbak Leren tadi oh tadi kita sempat muter-muter dari City Plaza terus menuju ke Basar oleh-olehnya apa mbak masuk ke Basar tadi beli apa enggak beli enggak apa-apa ya soalnya barangnya mahal-mahal ya mbak yuk baju lebaran gas harganya 70 dolar bisa terus akhirnya kita masuk ke Tanjung Katong puter-puter bajunya juga mahal semuanya di Singapura itu enggak ada yang murah semuanya mahal begitu terus mbak yang saat ini bekerja dengan orang C ya orang C orang Cina udah mau enam tahun tiga kontrak ini di rumah Landet rumah Landet itu artinya rumahnya tingkat dua ya gajinya 700 ya seperti itu tadi pekerjaannya serba campur aduk ya mbak ya ya hoho masa untuk dua rumah payah capek liburnya cuma sebulan dua kali ya lihat liburnya sebulan dua kali sebelum keluar liburan harus bersih-bersih rumah dulu pulang liburan nanti sampai rumah jam 7 harus bikin kerja lagi capek lagi tapi ya harus semangat karena anaknya mbaknya ini ternyata sudah SMA kelas 1 jadi harus tetap semangat demi masa depan anak betul mbak ya betul iya dan disini ternyata selisih kita hanya dua tahun guys ya ini aku kelahiran 86 dan mbaknya kelahiran 84 disini ketemu sama temen seperjuangan dari Indonesia dan Alhamdulillah ya mbaknya tahun depan sudah sudah pensiun mau pulang mau pulang tapi mbaknya mau proses lagi ke Singapura nah buat kalian yang mau pulang tahun depan ya Insyaallah sudah bebas karantina bukan tahun ini sudah bebas karantina mungkin tahun depan sudah dibebaskan dari segala-galanya ya nggak perlu yang namanya ini itu semoga saja ya mbak ya dan disini suasananya rame banget sebenarnya teman-teman ya ini aku perlihatkan ke kalian nah disana rame banget ya bapaknya mau pulang naik eh mati tapi ini nanti lalu lomba aku nanti pulangnya naik 8-10 lho ya lho naik eh mati rumahnya lah canggih sana iya lho ketinggalan ke sini oh kesini terus naik banget lama lah oh iya lho mbak ya udah mbak eh terima kasih bye-bye hati-hati mbak ya mbak eh mau pulang itu nah itu mbaknya mau pulang dan disini saya sendirian ya teman-teman nah disini saya sendirian tadi ceritanya itu ceritanya wah keren banget kita sempat curhat sama mbaknya tadi ya ternyata yang namanya kita sebagai seorang TKW itu nggak mudah loh tadi mbaknya sempat curhat sama saya katanya kerjanya itu kerja mulai dari jam 5.30 sampai jam 11 malam bener-bener capek sampai mbaknya ngantuk loh tadi tadi mbaknya aku ajakin ngopi ya terus mbak bilang nggak usah nggak usah kayak gitu katanya mbaknya nggak mau nggak papa nanti aku yang bayarin mbak kayak gitu terus akhirnya mbaknya mau ke sini tadi kan sebenarnya tak ajakin makan toh tapi mbaknya sudah waktunya mepet jadi mbaknya harus pulang sampai rumah nanti pokoknya harus sebelum jam 7 seperti itu dia nggak mau telat karena sudah kebiasaan ya dari awalnya itu memang seperti itu jadi merasa nggak enak sama majikan tapi majikan nggak pernah ya yang namanya menaruh perasaan sama pembantunya itu jarang banget yang namanya kita bekerja ya seperti itu tadi ya orang Indonesia itu selalu memakai perasaan daripada yang lainnya ya seperti itu nah teman-teman disini saya itu sekarang ya sedang sendirian tapi disini suasananya masih rame banget apalagi ini mau buka puasa ya sebentar lagi sudah waktunya berbuka puasa nah disini saya sendirian teman-teman nggak ada ini nggak ada siapa-siapa ya ini rame banget saya ada di tepi jalan siapa tahu nanti ada temannya yang menghampiri ya karena ini saya nunggu bus saja ya bus stopnya sudah ada di depan di depan saya sudah bus stop nah saya disini cuma nunggu waktu saja mau sebentar lagi mau pulang ya udah gitu saja ya buat teman-teman semuanya pokoknya tetap semangat saja yang namanya pekerjaan ikut majikan dia memang seperti ini pokoknya tetap semangat dan disini saya juga selalu memberikan support buat teman-teman semuanya yang ingin proses kerja ke Singapura semoga diberikan pelancaran ya dalam mencari rezeki semoga mendapatkan majikan yang baik ya amin oke teman-teman jangan lupa untuk hukum terus channel ini dengan cara subscribe like comment and share ke sosial media yang kalian punya dan saya akhiri sampai disini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye